Intro Tadi kita sudah sounding ya Ada film yang ini tentang AIDS Tapi sebelumnya, ini kan ngomongin film Kita undang-undang seorang aktor Aktor ngganteng ya kan Ini keturunan Thailand Dan dia punya bisnis baru Please give it up for us, Tusi Naga Halo mas, apa kabar? Cakep ya Cakep, lu makin-makin cakep Gagak ya, silo des Makin berumur, makin mateng gitu Lu punya bisnis baru Teh Thailand Gak baru-baru banget sih Udah jalan hampir 2 tahun lah Oh udah lama berarti ya Yang Thailand tuh bokap atau papa? Nyokap Bokap atau nyokap? Nyokap Kalau papa orang? Batang Orang batin Naga 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 Apa yang menarik dari sebuah teh Thailand? Teh Thailand ini buatan nyokap gue Basically awalnya Terus beda, kayak kan ada teh tarik Malaysia punya Teh susu lah basically Cuma setiap negara Lu sejak kapan sih bisnis-bisnisnya begini lu? Ya kecil-kecil aja Dari kapan? Dulu gue kenal dia udah lama banget Dari tahun 2004 ya Kalau gak salah ya Masa sih? Di sebuah film 2006 bukan? 2006 ya? Saya salah, 2006 2006? 2000 kita Gak kepikiran dia bikin bisnis itu Belum mikirin bisnis itu dulu kan? Gak ada Berarti ini baru-baru aja? Ya segituan lah dua tahunan Enak rasanya? Banget Bawa sekarang? Oh kayak gak Kalau kesini sepromo bawain ya Maka bedanya apa sih? Tuh Apa? Dengan teh yang lainnya Kalau teh tarik gue tau dengan susu Iya ini sama-sama Cuma rasa tehnya kan Tehnya kan dari Thai Oh ini nih kayak Hah? Dari apa? Thailand Ya lebih komplit dong Ini kan dia jelah Oh iya maksudnya Dari Thai gimana? Oh mirip-mirip teh tarik juga gitu Dengan susu juga Cuma khasnya Thailand ya Apa-apa menurut lu Satu keunikan dari teh Thailand Rasanya Wah Ya beda yang pasti Cuma kenapa bikin ini? Karena dari dulu Gue suka teh Thailand dari kecil Dan gue suka Gue suka ngeliat semua Restoran Thailand Banyak Kenapa gak ada yang Saya enak buatan rumah ya Oh iya? Lu sombong ya? Sombong Keluarga lu bilang Maling enak emang Teh keluarga lu? Itu menurut gue Menurut keluarga lu juga sama? Menurut orang-orang yang pernah nyoba? Oh iya iya Banyak yang Kenapa gak buka restoran aja sih? Kenapa gak ini sih? Kenapa gak ini sih? Berarti orang-orang juga Menganggap teh lu paling enak ya? Iya loh Lu sombong ya Lu sombong ya? Lu tau Lu nyala tapi Lu nyala atau apa sih? Itu berarti yang Thai iced tea itu ya Thai iced tea Terkadang lu bisa pake ice Bisa hangat Terserah ya kan? Ini bentuknya apa? Bubuk atau? Botol Udah botol Udah jadi Apa lo punya strategi khusus gak tuh? Buat memasarkan si Thai iced tea lo Atau Thai Belum ada Ini sih sekarang cuman lebih ke supplier ke restoran keluarga juga Keluarga lagi ya? Keluarga sinaga ya? Jadi banyak yang ngesen tuh yang kenal-kenal aja yang udah tau Gue memang belum advertise ke Instagram, belum social media, belum segala macem Gak online gitu gak? Belum Kok lo gak ada Thailand-Thailannya namanya sih? Restu Sinaga Batak ya kan? Gak ada Nyokap gue jadi WNI kan? Oh gimana proses jadi WNI itu? Lah ngapain ditanyain? Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah ditanyain Ngomong-ngomong soal Dari kan dia aktor ya kan? Bermain film Ini ada hubungannya Kan ini hari AIDS sedunia ya kan? Tanggal satu Nah ini dia main film yang berhubungan dengan AIDS ya? Unlimited love Dan situ lo beradu acting dengan seorang wanita cantik Cantik banget Yang luar biasa Cantik banget Yang luar biasa actingnya udah mantep banget lah Walaupun sekolah rimba dan lain-lain ya Sangat penari Iya Siapa lagi kalau bukan? Prisia Nasutio Ini rambut kenapa? Ini tuntutan peran atau emang sehari-hari begini? Peran-peran dong Peran dong gila pegel banget Di film unlimited love ini? Gak bukan Filmnya banyak banget ya Setahun cuma satu kadang-kadang itu juga Setahun kadang-kadang FTVnya yang berjumpa Unlimited love sedikit nih ya Udah tayang unlimited love Dari kemarin juga Di Giosop-Giosop kesayangan Anda Saksikan aja Tapi kita mau nanya nih Ini beneran bercerita masalah AIDS Masalah AIDS Banyak sih Saya gak yakin Saya bukan director juga Tapi pengalaman pribadi ya? Iya Gak lah Tentang apa ini? Aduh oke Unlimited love Sebenernya nih tentang Judulnya love ya Jadi tentang percintaan Awalnya dari persahabatan lah Bertiga gitu Terus si Perempuan ini Pacarannya sama yang satunya Dihamili sama yang satunya Terus dikawinin sama sahabat yang satunya Waduh Gimana gimana Kok enak ya? Aman ya Hidupnya aman ya Kok enak Yang tinggal ngehamilin itu Itu yang enak Nah itu Pak Cipri gak pacaran gak yang hamilin ini? Yang kan jadi kan dia dihamilin sama yang satunya Pacaran gak? Pacaran Jadi sahabatan bertiga Cowok dua nih Amad alas Satu lagi dalas kan Amad alas Terus dihamilin Pacaran-pacaran terus anak muda zaman sekarang gitu kali ya pada masanya Amin Asa aja ke babelasan Terus Hamidun Hamidun Amasih Hamidun tuh Bersama Hamidun Oh hamil Terus udah gitu si pacarnya cabut ninggalin nih Wah ya ampun Ya sedih banget ya Enak dong ya berarti dia nih Enak Enak ke Belanda lagi cabutin Iya cabut ke Belanda udah Enak Lu jadi yang hamilin apa yang Bukan yang hamil maksudnya apa yang Korban Korban Lu yang dihamilin Ini orang yang akhirnya harus bertanggung jawab Bertanggung jawab Jadi sahabatnya Karena dia juga ceritanya udah suka Jadi dari sahabatan bertiga yang ini pacaran berdua yang ini sebenernya suka juga nih Oh tapi kedapetan yang udah Udah dapet buntut plus Udah buntut ya Buy one get one ya Oh gitu Oh ini kan berkisah juga tentang penderita HIV atau AIDS juga ya Nah itu yang hamilin itu kena AIDS tuh ujungnya Nah berarti bukan buy one get one lagi Buy one get two ya Ada kena penyakit juga kan berarti kan Doinya Yang jahatnya Yang jahatnya Yang jahatnya Yang ngehamilinnya itu Yang hamilinnya kerasa Ya berarti kan Ya berarti men Ya 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 Maksudnya menular kan Nah Nah ini Ini Menular gak tuh? Enggak Enggak tau Nonton aja Nonton aja Itu dia Nonton aja udah di bioskop Silahkan saksikan Penasaran kok bisa hamil tuh gimana cerita Oh Bioskop Jelasin Jangan bisa diceritkan Oh iya gak usah Saksikan di bioskop-bioskop kesayangan anda Film baru yaitu Kisah si Hamidun Bukan lah kisah Hamidun Oh judulnya mana Unlimited Hamidun ya Unlimited love Bagi kita ngobrol-bagi tetap di Tunejo Kok kamu kamuan sih ada apa nih Jangan lupa